MNC Peduli memberikan bantuan makanan siap saji kepada warga di bawah kolong jembatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain membantu warga, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia juga memberdayakan pelaku UMKM untuk penyediakan paket makanan yang siap untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Aktivitas pemulung yang dilakukan warga binaan Yayasan Kumala Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini tidak lagi bisa dilakukan secara rutin. Di masa pandemi COVID-19, mereka tidak leluasa mencari barang bekas di jalan raya. Selain terkendala pembatasan sosial, mereka yang rata-rata sudah berusia senja rentan tertular virus corona. Kondisi semakin memperhatinkan karena warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ini tidak tersentuh bantuan sama sekali. Tolong diperhatiin saja, jangan kita dilupakan. Orang-orang pada dapat bantuan, kita enggak. Kondisi hidup yang memprihatinkan warga binaan Yayasan Kumala mendorong MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia dan Yayasan Kumala memberikan bantuan makanan siap saji untuk meringankan beban mereka. Terima kasih banyak sudah memberikan support kepada teman-teman. Jadi inilah yang real dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Jadi kita miliki inisiatif Kami Bisa, Kami Peduli yang bekerja sama juga dengan PPA, yaitu Produser Pangan Asia bidang F&B di MNC Group, di mana kita menggalang dana untuk memberikan kepada pelaku UMKM F&B yang mereka akan pakai untuk produksi makanan siap saji yang kita salurkan ke rumah sakit, ke pantai jompo, ke pantai asuhan, dan masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia akan terus menggandeng para pelaku UMKM dalam menyediakan kebutuhan bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, MNC Peduli pengajak pemirsa di rumah berdonasi melalui rekening MNC Peduli karena berapapun yang Anda sumbangkan akan sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.